Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang disebutkan oleh Sheikh Abdul Rukib Al-Ibbi Hafizullah Ta'ala dalam kitab beliau ini, kitab Karamatul Awliya beliau lanjutkan diantara wali Allah yang diberikan Karamah adalah seorang sahabat yang bernama Haram Ibn Milhan R.A seorang sahabat ini beliau sahabat yang mulia yang diantara dari 70 orang sahabat yang dibunuh oleh orang-orang kafir dengan tipu daya mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengutus para penghafal Al-Quran supaya mengajarkan Al-Quran di suku mereka ternyata itu adalah tipu dayanya dan mereka membunuhnya semua di jalan tapi ada satu kejadian yang menunjukkan kemuliaan yang diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang mereka lakukan itu dan mereka meninggal di atasnya bukanlah hal yang sia-sia bahkan itu adalah kemuliaan beliau sebutkan Karoma ini beliau nukil apa yang diriwatkan oleh Ibnu Sa'ad rahmahullah bahkan hadit ini diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari kata beliau akbaruna affan Ibnu Muslim telah mengabarkan kepada kami affan Ibnu Muslim kola akbaruna hammad Ibnu Salamah affan Ibnu Muslim beliau bercerita telah mengabarkan kepada kami hammad Ibnu Salamah kola hammad Ibnu Salamah berkata akbaruna sabit telah mengabarkan kepada kami sabit An-Anas Ibnu Malik dia menukil dari Anas Ibnu Malik pelayannya Rasulullah salallahu alaihi wa'ala alaihi wa'ala salam kal Anas bercerita ja'anasun ilan nabi salallahu alaihi wa'ala salam datang orang kepada nabi salallahu alaihi wa'ala alaihi wa'ala salam faqalu maka mereka berkata kepada nabi Iba'at ma'ana rijalan putus kirim bersama kami para laki-laki yu'allimun al-Quran wa'al-sunnah ini keinginannya bagus orang-orang yang akan mengajarkan kepada kami al-Quran dan sunnah tentunya nabi bahagia mendengarkan hal tersebut karena orang-orang ini meminta supaya ada pengajar di kampungnya di sukunya maka fa ba'ata ilayhim sabi'ina rajulan minal ansor maka nabi salallahu alaihi wa'ala salam mengutus kepada mereka 70 orang laki-laki dari kalangan ansor orang Madinah yukolulahum al-Qurro 70 orang ini disebut memang dengan al-Qurro para penghafal Quran dan orang-orang yang bagus bahas bacaannya fi'him diantara 70 itu kholi haram diantara 70 orang itu ada pamanku tapi dari pihak ibu artinya saudaranya ibunya itu kholi dalam bahasa dan dalam bahasa arab paman itu ada dua bahasa arabnya ada am pakai ayn dan ada khol kalau dibilang am pakai ayn itu dia paman tapi dari jalur bapak saudaranya bapak iya kalau dari saudaranya ibu disebut khol jadi beda bahasa arabnya antara paman dari ibu paman dari bapak dan paman dari saudaranya bapak dan saudaranya ibu beda bahasa arabnya jadi sini dia bilang khol berarti saudaranya ibunya pamannya belum diantara mereka adalah haram seorang bernama haram r.a orang-orang ini kan orang ansur kegiatannya itu mereka cuman membaca Al-Quran bertadarus di malam harinya dan mereka mempelajarinya itu saya kegiatannya mereka cuman orang yang baca Quran belajar Quran itu saja siang harinya mereka adalah orang-orang yang selalu mengambil air dan mereka meletakkan di masjid artinya mereka fokusnya adalah orang-orang yang tinggal di masjid belajar kegiatannya kalau siang malamnya dia belajar siangnya diambil air untuk ditaruh di masjid iya dan mereka mencari kayu bakar untuk apa mereka menjual jadi mereka cari kayu bakar mereka jual hasilnya dia belikan makanan untuk ahli sufah wal fukoro ahli sufah itu orang-orang yang hijro masuk madinah tidak punya tempat tinggal jadi ditempatkan oleh Nabi SAW di masjid di sekitar masjid itu kegiatan mereka orang-orang ini belajar juga bekerja belajar juga bekerja dan ini ada paedah bagi kita bahwa mencari pekerjaan bekerja mencari rezeki itu tidak menghalangi dari belajar jangan jadikan pekerjaan kita penghalang kita untuk belajar lihat orang-orang ini mereka di siang harinya ambil air cari kayu bakar malam harinya mereka tak harus datang belajar belajar Al-Quran dan Sunnah bahkan mereka bermanfaat juga untuk orang lain mereka mendekatkan makanan untuk teman-temannya yang tidak punya pekerjaan ini namanya saling bantu di atas kebaikan dan ketakuan dan agama kita agama yang dibangun di atas ta'un antara yang satu dengan yang lain ketika Nabi SAW menjelaskan orang-orang yang beriman itu bersaudara Nabi katakan sebagian mereka membantu sebagian yang lain sebagian mereka membantu sebagian yang lain di zaman Nabi SAW diantara keluarga ada satu orang yang belajar satu orang bekerja iya pernah satu orang yang bekerja di zaman Nabi SAW menyeluhkan saudaranya yang belajar kata Nabi kamu diberi rezeki karena dia ada belajar karena ada saudaramu yang belajar ini namanya ta'un Nabi SAW mengajarkan seperti itu dan dengan membantu saudara seperti ini maka kita akan dimudahkan oleh Allah Allah akan membantu kita kata Nabi SAW Allah itu akan selalu membantu seorang hamba kalau hamba itu membantu saudaranya ini orang-orang dia orang ansur karena mereka memudahkan saudaranya mereka dimudahkan oleh Allah mereka adalah orang-orang penghafal Quran dan jumlahnya bukan sedikit ini ada 70 orang ya ada 70 orang maka karena ini ada permintaan ini orang-orang baik sudah teruji mereka membantu tanpa mengharapkan imbalan maka Nabi SAW mengutus kepada mereka orang-orang yang meminta tadi mereka ini hanya saja kata Nabi kata Anas maka mereka mereka dihadang dan mereka membunuhnya semuanya sebelum sampai ke tempat yang dimintai tadi semuanya dibunuh 70 orang 70 orang 70 orang maka maka mereka ketika dihadapkan seperti itu maka mereka berdoa ini karumahnya ini kan tidak ada telpon dulu yang bisa orang langsung telpon ini ada kejadian di sini tidak maka mereka mengandalkan doa kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka berdoa Mereka semuanya berdoa ketika menghadapi itu menghadapi itu Ya Allah sampaikan tentang kami kepada Nabi kami bahwasannya kami telah berjumpa denganmu dan kami ridho terhadapmu dan engkau ridho kepada kami ini doa permintaan mereka kemudian Anas lanjut bercerita seorang lelaki diantara musuh yang menghadang itu mendatangi haram kola Anas pamannya Anas dia datang dari belakang dan dia menusuknya dengan tombaknya sampai tembus ke depan maka tapi lihat ucapannya ucapannya ini yang perlu dicontoh maka dia malah berkata saya beruntung saya beruntung robnya ka'bah jadi di tikam dari belakang dia malah berucap saya beruntung alih alih harapan orang-orang soleh meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala meninggal di atas ketaatan meninggal di atas ketaatan karena ketika kita meninggal dalam keadaan seperti ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita kata Nabi s.a.w sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan maka Allah akan memperkerjakan hamba itu jadi Allah akan memperkerjakannya membuat dia bekerja untuk Allah para sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana itu Allah memperkerjakan hamba maka Nabi katakan Allah memberikan taufiq kepadanya untuk melakukan amalan soleh sebelum dia meninggal kalau ada orang dia beramal soleh kemudian dia meninggal itu tanda kebaikan makanya disebutkan oleh para ulama diantaranya Sheikh Al-Albani Rahmallah juga Sheikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam di kitab Ahwal Al-Mu'minin keadaan keadaan orang-orang yang beriman di Al-Berzakiyah di alam kubur belum sebutkan diantara husnul khotimah kalau seorang habis melakukan amalan soleh meninggal dalilnya apa hadith yang kita sebutkan makanya orang-orang yang beriman mereka berbahagia kalau dia meninggal dalam keadaan dia melakukan ketaatan meninggal di atas Islam meninggal di atas ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sering kita baca ayatnya di khutbah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim artinya ini meninggal yang baik kalau kita di atas Islam berserah diri hanya kepada Allah tunduk kepadanya untuk melakukan ketaatan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik itu namanya Islam bukan ditulis muslim meninggal di atas keislaman makna Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan iya tunduk kepadanya dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik ini yang Allah perintahkan kita kita meninggal di atas itu dan itu tanda kita meninggal di atas kebaikan makanya ini pamannya Anas ketika dia ditikam langsung dia bilang saya telah beruntung demi robnya Kaabah karena ini meninggal dalam keadaan baik orang lagi keluar jihad mau mengajarkan ilmu Quran hadith karena orang yang keluar belajar atau mengajar itu pisah bilillah kata Nabi orang yang keluar belajar keluar belajar atau mengajar itu pisah bilillah sampai dia kembali kalau meninggal di atas hal itu meninggal sebagai orang yang mati di jalan Allah makanya langsung dia bilang huztu warobbil Kaabah saya telah beruntung demi robnya Kaabah karena keberuntungan yang sebenarnya adalah kita beruntung di akhirat ini harus kita sadari keberuntungan kita yang sebenarnya takkalah kita masuk surga selamat dari neraka dan kalau meninggal yang seperti ini pasti masuk surga dan selamat dari neraka itulah keberuntungan yang sebenarnya bukanlah keberuntungan kalau kita berdagang terus dapat keuntungan banyak iya sebagaimana bukanlah kerugian kalau kita di dunia ini berdagang habis modal kita bukan bukan itu kerugian iya kerugian dan keuntungan sebenarnya adalah akhirat adalah di akhirat maka Rasulullah s.a.w. di ikwani maka Rasulullah s.a.w. berkata kepada ikwannya saudara-saudaranya yang di Madinah jadi ini sampai kepada Rasulullah itu doanya tadi kan dia meminta Allahumma balik anna nabiyyana ini ini karumahnya ya Allah sampaikan kepada nabi kami Allah sampaikan betul iya nabi di Madinah ini karumahnya wali Allah kalau sohabat yang paling terkenal dalam masa ini Umar Ibn Khattab dia pernah mengutus pasukan terus dia di Madinah khutbah dia perintahkan pasukannya dia di Madinah dia bilang al-jabal al-jabal naik gunung naik gunung padahal dia jauh nah ini wali Allah ini karumahnya ini mereka ini berdoa meminta kepada Allah supaya Allah sampaikan kepada nabinya bahwa Allah telah riduk kepada mereka mereka riduk kepada Allah mereka telah berjumpa dengan Allah maka nabi berkata di sohabat yang ada di Madinah inna inna ikhwanakum kode kutilu tunggu saudara-saudara kalian yang diutus mereka semuanya telah dibunuh wa innahum kolu dan mereka berdoa Allahumma balik anna nabiyyana ini wahyu tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya nabi mengetahuinya bukan karena tahu perkara goib karena nabi juga tidak tahu perkara goib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi nabi berkata kepada sohabatnya yang hidup yang ada di Madinah yang kita utus telah meninggal semuanya dan mereka berdoa Allahumma balik anna nabiyyana ya Allah sampaikan kepada nabi kami tentang kami anna kode lakina kafarudina anka warudita anna bahwasannya kami telah berjumpa denganmu maka kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami insyaAllah ini kabar gembira bahwa mereka yang meninggal itu adalah meninggal di atas kebaikan ini karomah kemuliaan wali Allah bahwa doa mereka itu dikabulkan doa mereka dikabulkan tidak akan disiasiakan apa yang mereka minta itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang di kehendakinya kemudian yang berikutnya kita ambil lagi kata balau di nomor ke-31 diantara wali Allah yang mendapatkan karomah adalah kata balau Abad Ibn Bashir kita lihat apakah romahnya romahnya Abad Ibn Bashir kisahnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari berkata Haddatana Ali Ibn Muslim telah bercerita kepada kami Guru kami Ali Ibn Muslim Haddatana Habban Ibn Hilal Guru berkata telah menceritakan kepada kami Habban Ibn Hilal Haddatana Hammam telah bercerita kepada kami Hammam dia berkata dia berkata telah mengabarkan kepada kami Kotada orang Tabiin An-Anas dari Anas An-Narujulaini bahwasannya ada dua orang laki-laki Mereka Mereka keluar pulang dari sisi Nabi SAW Di malam yang sangat gelap Mereka keluar dari sisi Nabi SAW setelah bertemu dengan Nabi dan mereka kembali dalam keadaan malam gelap Tiba-tiba kata Anas ada cahaya di depannya kan gelap gulita mereka keluar di malam hari sampai mereka berpisah dan cahaya itu berpisah bersama keduanya berpisah juga bersama keduanya siapa dua orang itu pekola makmar berkata makmar An-Thabit An-Anas dari Thabit dari Anas Inna Usaid Ibn Qudair Warajulan Minal Ansar itu tadi dua orang tadi itu salah satunya adalah Usaid Ibn Qudair Ibn Hudair dan salah seorang lelaki dari Ansar siapa itu lelaki dari Ansar berkata Berkata Hamad telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas ini dua orang ini Usaid dan Abad mereka bermajlis di sisi Nabi pulang mendapatkan cahaya pulang mendapatkan cahaya dan secara umum Nabi SAW telah bersabda Allah SWT akan memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar dari kami hadith kemudian dia hafal setelah itu dia sampaikan sebagaimana dia dengar ini akan mendapatkan memang cahaya cahaya cuman ada yang diperlihatkan dan ada yang tidak diperlihatkan lihat ini dua orang ini balasan yang disegerakan balasan dunia sebelum akhirat mereka keluar dari sisi Nabi SAW di malam hari kembali kembali ke rumahnya Allah SWT terangi jalan mereka Allah SWT terangi jalan mereka ini tentunya kemuliaan tersendiri bagi dua orang sahabat ini Usaid dan Abbad Usaid dan Abbad kemudian belum sebutkan riwayat yang kedua riwayat Imam Ahmad dan ini riwayat yang lebih jelas lagi untuk menjelaskan cahaya tadi itu keluarnya dari mana makanya balau sampaikan ini riwayat supaya makin sempurna riwayat tadi yang ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari balau berkata dan berkata Imam Ahmad rahimahullah telah menceritakan kepada kami Bahaz Ibn Asad menceritakan kepada kami Hamad Ibn Salamah dia berkata telah menceritakan kepada kami Thabit An-Anas dari Anas ini tentunya ceritanya berbeda-beda sumbernya dari Anas bisa saja satu kali disampaikan atau banyak kali karena para sahabat mengajarkan ilmu berkali-kali kata Anas Anas An-Anas Usaid Ibn Hudayr wa Abad Ibn Beshir adalah Usaid Ibn Hudayr dan Abad Ibn Beshir karena indah Rasulullah adalah keduanya sebelumnya berada di sisi Rasulullah di malam gelap gulita tidak ada sama sekali cahaya iya kata Anas falam makhoro jamin indih katkalah mereka berdua keluar dari sisi Nabi s.a.w. tiba-tiba menyala tongkat salah satu dari keduanya jadi yang menyala itu adalah apa tongkatnya menyala tongkatnya maka adalah keduanya berjalan dengan cahaya dari tongkat itu subhanallah ketika keduanya sudah mau berpisah karena beda tempat tinggal maka tongkat yang ini bercahaya yang ini juga bercahaya jadi tadi cuma satu tongkat ketika mereka berpisah maka cahayanya ada dua berarti kedua-duanya ada tongkat yang mereka bawa ini penjelasan yang lebih jelas lagi bahwa cahaya itu keluar dari tongkat keduanya saat mereka berpisah dan saat mereka berjalan bersama maka cahaya itu keluar dari tongkat salah satunya ini karomah tentunya lagi kami katakan ini keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para walinya bahwa mereka dalam kehidupan dunia ini akan selalu dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya kita sebutkan lagi satu dari wali Allah subhanahu wa ta'ala yang beliau sebutkan yang dinampakkan kemuliaannya yaitu beliau berkata Asadullah Hamza ibn Abdul Muttalib karomahnya paman dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Hamza ibn Abdul Muttalib boleh sebutkan riwayat tentang karomahnya apa yang disebutkan oleh Abu Tohir dalam kitab Al-Fawa'id Al-Muntaqo min hadithi Abu Tohir di tulisannya Abdul Fatah ibn Abdul Fawaris yang mana Abdul Fatah ibn Abdul Fawaris berkata hadithi Abdul Ibn Hamad telah bercerita kepada kami Abdul A'la Ibn Hamad telah bercerita kepada kami Jabbar Ibn Ibn Saya mendengar Jabir Ibn Abdillah yang telah berlalu bersama kita bagaimana karomahnya bapaknya Ya 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 berkata Katab Mu'awiyah ila amilihi bil Madinah Mu'awiyah menulis surat kepada gubernurnya di Madinah untuk mengalirkan air ke Uhud Maka gubernurnya ini membalas Innah la tajri illa ala kubur syuhada Bahasanya dia tidak mengalir kecuali ke kuburannya orang-orang yang mati syahid di perang Uhud Maka Jabir Mu'awiyah membalasnya lagi laksanakan itu yang saya suruh lakukan alirkan air ke sana artinya bukan hanya kepada syuhada Iya kan namanya mau dialirkan air berarti mau digali paritnya supaya bisa air berjalan ke sana mengalir ke sana masami itu Jabir bin Abdillah Ya'kun ini keromanya ini saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata saya melihat mereka keluar di atas pundak pundak mereka ya untuk mengalirkan air ke sana sampai al-mishah alat gali mereka kita sebut sekarang kalau dalam bahasa kita diterjemahkan cangkul al-mishah itu isim alat semua alat untuk menggali namanya mishah menimpa kakinya Hamzah Hamzah kan termasuk yang mati syahid dan yang dikuburkan pembaat hadaman keluar darahnya sudah meninggal lama keluar darahnya dan disebutkan dalam riwayat yang lain ketika darahnya keluar disebutkan mereka pun menggali ini kuburan siapa kan kuburan dulu gak ada ditulis nama sampai sekarang ya di Saudi gak ada ditulis nama kuburan iya karena Nabi S.A.W. melarang untuk menulis di atas kuburan Nabi melarang untuk menulis di atas kuburan akhirnya mereka gali tersingkap kena cangkulnya mengalir darahnya dia pun dia keluarkan itu yang ada di kuburan dia katakan dia bilang saya dapati Hamzah Ibn Abdul Muttalib itu belum berubah kemuliaan tidak dimakan oleh tanah tidak hancur saya dapati masih seperti sebelumnya waktu belum dikubur saya dapat juga bahkan bukan hanya itu kita kan sudah baca sebelumnya karomanya ashabul kahfi ashabul kahfi bukan hanya mereka yang dijaga oleh Allah bahkan anjingnya juga kan begitu sekarang cobalik kita lihat disini dikatakan saya menjumpai rumput yang Nabi s.a.w. pakai untuk mengkapaninya menutupinya itu masih seperti keadaan sebelumnya jadi juga tidak hancur padahal ini di tanah ini di kapan ini ini di kilapannya mu'awiyah artinya sudah lebih dari 30 tahun dikubur sudah lebih dari 30 tahun dikubur kalau kita hitung ya dari masanya Abu Bakar nah ini meninggalnya di masa Nabi s.a.w. dia mati syahid badannya masih seperti semula belum ada perubahan bahkan rumput dan tikar yang dipakai tikar kan belodi bungkus sebagian kakinya rumput bagian atasnya adalah alas yang di kafani belodengannya itu masih dalam keadaan semula seperti sebelumnya belum hancur ini karumahnya Hamzah seperti hidup dibawa iya seperti hidup dibawa ini tentunya ada ayat di dalam Al-Quran sering kita dengar orang yang membacanya terkait dengan orang yang mati syahid itu ada ayat dalam surat Ali Imran Jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati bahkan mereka kata Allah hidup mereka diberi rezeki di sisi robnya diberi rezeki di sisi robnya ini kata Allah terus kata Allah mereka berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan ini kata Allah terkait dengan orang yang mati syahid bahkan tidak dimakan tanah keutamaan darah maki masih mengalir darah masih mengalir ini juga sebagaimana yang di nukil juga dari banyak kejadian ketika dibongkar kuburan sebagian orang soleh ada yang diberikan karomah seperti itu terakhir ini faedah berarti diantara kemuliaan adalah kita sudah lewati sebelumnya jasad jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah jasad para nabi ternyata bukan hanya jasad para nabi ada dari jasad wali Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimakan oleh tanah berdasarkan kisah ini ini tentunya kemuliaan karomah untuk mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita cukupkan dengan tiga itu dan nanti kita akan lanjutkan lagi karomah berikutnya dari orang-orang yang menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala kita adhan baru lanjut dengan tanya jawab ada pertanyaan boleh langsung bertanya boleh juga lewat kertas kalau tidak ada maka kita tutup kemudian menanti solat isya tidak ada Alhamdulillah kita tutup berarti baik subhanahu wa ta'ala alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi berkata selamat menikmati